Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat NF Tidak terasa ya, SNBT 2023 sudah semakin dekat Siapa yang udah mulai gedekan dan bimbang dalam memilih jurusan? Ayo ngaku Sahabat NF tetap harus tenang ya Jangan hanya karena ingin lolos dan peluangnya besar Jadinya pilih jurusan yang tidak sesuai dengan minat Hati-hati karena nanti saat menjalani perkuliahan akan terasa berat loh Kakak yakin sahabat NF pasti sudah banyak menerima informasi Mengenai strategi memperbesar peluang lolos di SNBT 2023 Info-info tersebut tentunya mudah sekali didapatkan dari berbagai platform Tetapi setelah tahu informasinya, apakah sahabat NF masih merasa bimbang? Kalau iya, sahabat NF sudah berada di video yang tepat Kakak, nak mau nanya Apa sih? Entah dulu dong Arjen kah buat SNBT? Sebentar dulu ya, Kakak selesaikan dulu video kali ini Karena Kakak akan menjawab pertanyaan seputar SNBT 2023 Kak, saya dapat informasi nih dari Twitter Informasi apa tuh, De? Terkait passing debt berbagai jurusan di PTN Indonesia Nah itu informasinya valid nggak sih, Kak? Nah informasi tadi sebenarnya bisa dikatakan tidak valid Karena Indonesia sebenarnya tidak cocok menggunakan passing grade Karena di Indonesia masih ada kuota pada setiap universitasnya Di Nurul Fikri, kita tidak pernah tuh menggunakan passing grade Kita menggunakan MBPJ Nah kalau kamu mau tahu apa itu MBPJ Ya tinggal dilihat aja nanti Wah, boleh dicoba tuh, Kak? Kak, katanya di SNBT Kayak universitas itu nggak ada yang mau dinomor 2-in Itu bener nggak sih, Kak? Ya, pertanyaan itu sebenarnya tidak tepat Karena yang dilihat pada SNBT itu hanya nilai kamu saja Yang sering terjadi pada siswa adalah Mereka salah mengurutkan jurusan atau pilihan prodinya Pilihan kedua ditaruh nilainya lebih tinggi Daripada pilihan yang pertama Jadi yang harus kamu lebih perhatikan adalah Bagaimana caranya kamu makin meningkatkan nilai kamu pada saat belajar saat ini Kak, jurusan yang saya pilih peminatnya sedikit loh, Kak Itu berarti peluang-peluangnya besar banget kan ya? Nah, sebenarnya untuk masalah peminat ini Bisa dijadikan salah satu pertimbangan kamu dalam memilih jurusan Cuma bukan berarti kalau peminatnya sedikit Peluang kamu tuh jadi lebih besar pula Karena yang harus diperhatikan pertama kali tetap nilai kamu Oleh karena itu tetap jaga nilai kamu agar kamu bisa memilih jurusan yang kamu mau Kak, saya pengen banget jadi dokter Tapi saya jurusan IPS Itu kira-kira bisa gak ya, Kak? Kalau dari aturannya sih sebenarnya bisa-bisa saja Aturan terbaru itu diperolehkan tuh Jurusan IPS ambil jurusan atau prodi kedokteran di universitas Cuma harus ada yang kamu perhatikan nih Kamu dulu belajar gak tuh biologi, kimia yang menjadi dasar dalam ilmu kedokteran? Kalau misalkan enggak, sebaiknya jangan deh ngambil jurusan kedokteran Yah, susah dong Kak, nanti pas pilih jurusan kan belum ada nilai UTBK asli Terus nanti pake nilai apa? Oh, menurut sahabat NF gimana? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih